5 teori Little Woman, episode ke-7 sampai ke-8 Little Woman menaikkan episode ke-5 pada hari Sabtu 17 September lalu, sedangkan untuk episode ke-6 pada hari Minggu 18 September 2022. Di setiap episodenya, Little Woman selalu menyuguhkan teori-teori baru. Nah, lewat episode terbaru ini, penonton akan lebih mengenal tentang rahasia dibalik bunga anggrek biru. Berikut ada 5 teori baru tentang Little Woman, episode ke-5 dan juga 6. Oh Injo dipuat terkejut lantaran mengetahui aset Jin Wah Yong di Singapura atas nama dirinya. Ia sempat bertanya-tanya kenapa hal tersebut bisa terjadi. Jika Injo pergi ke Singapura, kehidupannya bisa berbeda 180 derajat dari di Korea Selatan. Choi Do-il sempat berkata jika daya tarik Injo adalah karena dirinya terlalu mudah bersaya. Nah, di episode terbaru, Oh Injo kembali mengingat momen dirinya saat berlibur ke Singapura dengan Jin Wah Yong. Ternyata saat itu, ia sempat bercerita kepada Wah Yong jika ingin tinggal di apartemen dan menjadi gaya raya. Mungkin itu adalah salah satu alasan Wah Yong membeli semua aset atas nama Oh Injo. Selain itu, Wah Yong sepertinya yakin jika Injo bisa meneruskan apa yang ia mulai. Di episode kelima, Oh Injo menemukan lukisan di bawah kasur Pak Hyo Rin. Lukisan itu mirip seperti reka adekan saat Jin Wah Yong bunuh diri. Seorang wanita bersepatu merah gantung diri di lemari pakaiannya. Selain itu, ada bunga anggrek biru juga di sana. Oh Injo meyakini bisa jadi Pak Hyo Rin. Pernah melihat kejadian serupa. Namun, Hyo Rin bukanlah saksi mata dari kematian Jin Wah Yong. Karena saat itu, ia berada di UGD. Di akhir episode ke-6, Hyo Rin bercerita kepada Oh Injo bahwa ia pernah melihat kejadian tersebut di masa lalu. Tepatnya di loteng rumahnya. Saat ingin memeriksa lokasi tersebut, mereka kebergok oleh Wansong A, ibu Hyo Rin. Apakah saat kecil Pak Hyo Rin menjadi saksi mata dari pembunuhan lain? Sejak episode awal, penonton mengetahui bahwa bunga anggrek biru bisa menyebabkan halusinasi. Selain itu, bagi orang-orang yang memiliki penyakit, mencium aroma bunga tersebut bisa berakibat buruk. Halusinasi tersebut bisa dialami beberapa korban tewas yang berhubungan dengan bunga anggrek biru. Oh Injo juga mengalami halusinasi serupa setelah mencium bunga tersebut. Selain itu, saat pertama kali ke kamar anggrek di rumah Pak Jaisang, Inye juga sempat menciup aroma bunga tersebut. Setelah berhalusinasi, ia justru berkeringat dingin dan juga pingsan. Setelah melihat adekan Oh Inye dan juga Oh Injo kemungkinan besar, bunga tersebut membuat orang-orang mengingat kejadian buruk di masa lalu yang pernah mereka alami. Selain itu, bunga tersebut membuat orang melihat apa yang mereka percayai terlepas itu benar ataupun tidak. Di episode ke-6, Buan Sang A mengajak Oh Injo mengunjungi ayahnya di rumah sakit. Di sana, ia memberikan satu tangkai bunga anggrek biru untuk Injo bawa pulang. Ia pun menawari Oh Injo apakah ingin berkabung dengannya dan melaksanakan tugas Jin Huayong. Namun Sang A secara terang-terangan bilang, belum mempercayai Injo sepenuhnya. Buan Sang A meminta Injo membawa pulang bunga tersebut. Sebelum tidur, ia meminta Injo mencium aroma bunga anggrek biru agar bisa melihat apa yang sebenarnya ia inginkan. Sayangnya malam itu, Nenek Oh Yesyuk justru terbaring di bangkuan Oh Injo dengan bersimbah darah. Di sekitar mereka juga ada bunga anggrek biru yang dibawa oleh Injo. Sebelumnya, adekan menunjukkan Oh Injo yang berjalan dalam pengaruh halusinasi, sedangkan Oh Inkyung melihat pintu depan rumah yang tidak terkunci. Bisa jadi bunga tersebut memang ditujukan sebagai penanda kematian Nenek Oh. Karena Nenek Oh adalah anggota dari komunitas anggrek internasional alias komunitas jengran. Melalui episode ke-1 hingga ke-4, penonton yakin jika dalang dari segala pembunuhan adalah Park Jae Sang. Terlebih lagi, melihat karakternya yang manipulatif, tapi juga kerap melakukan kekerasan. Setelah menonton episode ke-5 dan juga ke-6, sepertinya Park Jae Sang hanyalah salah satu alat. Meski sudah menikah, Won Sang A masih menganggap Park Jae Sang adalah anak sopir yang diangkat derajatnya. Hal ini terlihat jelas melalui adekan pertengkaran Park Jae Sang dan juga Won Sang A di kamar. Selain itu, Won Sang A kisah akan hidup di atas panggung. Penonton belum tahu yang mana sifat asli ibu dari Park Yorin itu. Terlebih lagi, hampir semua anggota komunitas jengran sudah meninggal, kecuali Won Gison, Jang Sa Byung, dan juga Oh Ye Suk. Namun di episode terakhir, Nenek Oh dinyatakan meninggal. Setelah itu, kamar anggrek milik Jenderal Won kini dirawat oleh puternya Won Sang A. Bisa jadi, dalang dari semua itu adalah Won Sang A. Drama Korea Little Woman selalu menyukurkan teori baru di setiap episode-nya. Kalau menurut kalian gimana guys? Silahkan komentar di bawah. Silahkan komentar di bawah. Silahkan komentar di bawah.